Intro Selamat pagi pemirsa, ini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Fika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Angin puting meliung di desa Sidoharjo tulang bawang merusak permukiman dan kantor polisi. Ini sempat kejadian tadi malam ini, anjuri sapi tiga. Pencurian sapi di Mesuci Marak, pelaku menyembeli sapi curian dan meninggalkan jerwannya dekat kandang korban. Truk batu bara kini dilarang melintasi Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara. Angin puting beliung yang disertai hujan lebat memporak-porandakan belasan tenda di lapangan desa Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang, Minggu Sore. Tenda yang roboh ini rencananya akan dipakai untuk pengajian pada malam harinya. Menurut warga, angin kencang itu muncul dua kali dalam waktu sekitar satu jam. Sudah selesai. Tidak tahunya dari arah timur, pojok timur, angin lagi kencang habisin jangin dari sebelah sini. Ini rumah berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, yang asbest, kena semuanya. Tak hanya tenda di lapangan, angin kencang itu juga merusak belasan rumah, sekolah, kantor kelurahan, serta kantor polsek penawar Tama. Sebagian pagar kantor polsek penawar Tama ambruk, atap hingga pelafon rusak. Polsek kita terdampak artinya itu kena angin puting beliung. Sebagian di tempat kita ini tembok pagar, pelang polsek, berikut atap-atap genteng rumah asrama, dua asrama, dan pohon-pohon tumbang yang ada di samping polsek berikut di ruangan polsek. Genteng juga sudah bertaburan sementara kita untuk diperbaiki sementara. Dari data kelurahan penawar Tama, 18 bangunan rusak yang diantaranya, 16 rumah, 1 kantor kelurahan, dan kantor polsek. Pihak desa meminta pihak pemerintah kabupaten dan provinsi segera turun tangan memberi bantuan pangan serta biaya perbaikan bangunan. Yang terdampak ini rumah warga, juga kantor binas, kantor polsek. Tenda tidak di lapangan, 18 unit yang rekalanya untuk solawat terbesama. Setelah sonnya, robot total untuk jumlah keseluruhan, kami masih akan proyek karena tadi malam setelah kejadian puting beliung itu mati lapun. Jadi itu sementara. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa, sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi. Semoga semuanya sehat. Angin puting beliung tidak merenggut korban jiwa maupun warga terluka. Kerugian akibat bencana ini masih dalam penghitungan pabong desa. Mustahakim melaporkan dari Tulang Bawang. Aktivitas belajar mengajar di SMK 11 Mei di Kecamatan Pedawar Tamba Tulang Bawang pada serin pagi dihentikan sementara akibat bencana angin puting beliung. Siswa dan guru bergotong royong, menyingkirkan puing, serta membersihkan lantai kelas yang tergenang air hujan. Angin puting beliung muncul bersamaan dengan hujan. Sebagian atap sekolah dari asbest terbawa angin kencang itu hingga menyebabkan kebocoran di mana-mana. Kepala SMK 11 Mei, Penawar Tamba, meminta Dinas Pendidikan segera membantu perbaikan sekolah dan peralatan belajar mengajar yang rusak. Harapan kami ke depan, mohon pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kudayaan Provinsi Lampung. Mohon kami dibantu agar anak-anak kami ini bisa melaksanakan praktek-praktek kejuruan, salah satunya kegiatan praktek komputer. Karena alat-alat kami ini sebagian besar rusak akibat perendam air. Sejumlah komputer di kantor guru dan ruang laboratorium rusak akibat terkena air hujan. Kerugian pihak sekolah mencapai puluhan juta rupiah. Bisa kita lihat sejumlah perangkat elektronik seperti router, laptop, dan juga komputer ini mengalami kerusakan setelah diguih hujan saat bencana terjadi. Akibat daripada atap dan juga pelakon pada ruang laboratorium mengalami kerusakan. Selain itu, para siswa-siswi pun tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar karena ruangan terdendam oleh air. Dan akibat kerusakan ini pun berdampak para siswa yang nanti akan menggelar daripada UKK pada bulan Februari terancam tidak bisa dilakukan karena kerusakan daripada alat elektronik. Mustahki melaporkan dari Tulang Bawang. Pencurian ternak di Kabupaten Mesuji kian meresahkan. Setelah marak pencurian kambing, kini para pelaku menyasar sapi. Senin pagi, warga digegerkan penemuan tiga jerawan sapi di dua lokasi Semak Belukar, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang, Pematang. Pelaku menyembelih sapi curian itu di Semak Belukar ini dan meninggalkan jerawannya di TKP. Cerawan sapi di Semak Belukar ini rupanya dari tiga ekor sapi milik Triadi dan Waris yang hilang. Pencurian diduga terjadi pada malam hari dan baru diketahui pemiliknya Senin pagi. Triadi dan Waris mendesak polisi segera menangkap para pencuri sapi. Punyanya situ, sini satu. Sini dua, situ satu. Punya sampen dua ekor. Dua ekor. Punya tetangga satu ekor. Iya. Ini sapi sendiri apa punya orang? Sapi kelompok. Oh, sapi kelompok ini? Iya, sapi kelompok. Ini sapi kelompok yang dibiarkan oleh sampen. Itu kira-kira hilangnya jam berapa? Tahu-tahu pagi. Pagi tadi ya? Iya. Pencurian ternak di Kabupaten Mesuji, Marak. Sepanjang 2022, puluhan ekor kambing digasak pencuri dari kandang warga. Pernah satu kali tepergok korban. Kambing curian itu diangkut pelaku dengan minibus. Pelaku lolos karena menodong korban dengan senjata api. Meski telah terjadi berulang kali, hingga kini belum ada satupun pencuri ternak kambing dan sapi ditangkap polisi Polres Mesuji. Bustakim melaporkan dari Mesuji. Kawanan pencuri motor di Bandar Lampung kian nekat. Mereka tak hanya mencuri motor di luar rumah atau di tempat parkir pertokohan, namun juga mulai masuk rumah. Senin dini hari, pencuri yang diduga lebih dari satu orang menyetroni rumah Asep Budi Setiawan di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton. Pelaku menggasak dua motor sekaligus yang diparkir di ruang tamu rumah ini. Pelaku masuk rumah Asep dengan cara merusak jendela. Mereka mencuri motor berikut kunci kontaknya. Dugaan pelaku sendiri masuk lewat jendela, jongkel jendela, kemudian ngambil motor yang ada di ruang tamu. Berapa unit yang diambil? Berapa unit sepeda motor? Dua unit sepeda motor yang diambil. Satu vario, yang kedua gineo. Itu posisi motor dalam rumah ya? Dalam rumah semua. Selain motor ada lagi ya? Tidak ada, sementara ini semua motor aja yang hilang. Itu dugaannya dicongkel pakai apa itu Bang? Kalau kelihatan dari jendela itu dicongkel pakai obeng itu. Polisi yang mendapat laporan korban langsung menggelar oleh TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pencurian dua motor di rumah Asep Budi Setiawan ini masih dalam penyelidikan polisi untuk menangkap para pelaku. Robi Laste belaporkan dari Bandar Lampung.